Nah, komunikasi sering susah, kenapa? Karena nada yang salah. Kalau isi kalimat itu muncul dari pikiran, tapi nada kalimat itu muncul dari hati. Karena itu untuk berkomunikasi yang dipersiapkan adalah hatinya. Hati yang penuh cinta kasih, suka cita, melimpah dengan ucapan syukur. Hati yang menerima apa adanya, menerima pasangan, menerima keadaan ekonomi. Menerima kejadian-kejadian yang dialami, itu diceritakan dalam bahasa yang enak dimengerti dan dikomunikasikan dengan baik. Tapi hati yang tidak bisa bersyukur, maka apapun yang diceritakan adalah berupa keluhan. Menceritakan dengan nada yang berbeda, irama yang berbeda, gaya yang berbeda, karena memang hatinya yang berbeda.